Berikut ini adalah langkah atau cara membuat bingkai sendiri di Microsoft Word Nah, berikut adalah hasilnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel SpatoPS Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial Yaitu tentang bagaimana cara membuat bingkai sendiri di aplikasi Microsoft Word Ini bisa digunakan di versi 2007, 2010, 2013, 2016, dan 2019 Nah, langkah pertama kita buka terlebih dahulu aplikasinya Untuk versi yang saya gunakan, disini saya menggunakan versi 2007 saja Apabila kita sudah berhasil membuka atau membuat sebuah dokumen baru Langkah pertama, sebelum membuat bingkai kita atur terlebih dahulu untuk ukuran kertasnya Nah, disini untuk mengatur ukuran kertas, kita pilih menu Back Layout Kemudian pilih menu Size Nah, disini saya gunakan kertas A4 Selanjutnya silakan artur marginnya Nah, disini untuk margin Saya gunakan Devalute Ini semua ukurannya, baik kiri, atas, kanan, dan bawah adalah 2,4 cm Selanjutnya, disini kita buat sebuah shape baru Caranya, klik menu Insert Pilih menu Shape Ini kita pilih yang bagian kotak Nah, dari sini Kita klik Tahan Dan geser ke bawah Nah, apabila sudah Disini akan muncul menu Drawing Tool Kita pilih di bagian menu Drawing Tool Untuk shape-nya Shape file ini kita hilangkan Kemudian di bagian Shape Outline Teman-teman klik Kemudian untuk tebalnya, kita atur Misalkan 6 poin Kemudian untuk jenisnya, kita ubah Kita klik di bagian menu Wake tadi, di bagian bawah Nah, untuk jenis Garisnya, kita ubah Nah, disini ukurannya Kita ganti kembali Apabila sudah, klik tombol OK Nah, kemudian untuk warna Agar lebih menarik Misalkan disini akan saya buat warna biru Nah, selanjutnya Agar lebih menarik Kita tambahkan di bagian Kanan, kiri, atas, bawah Ini adalah sebuah Hiasan dengan cara Klik menu Insert Kita tambahkan untuk Textbox Kita buat yang bagian pertama Nah, disini kita hapus Nah, disini Teman-teman klik Di bagian menu Insert Pilih di bagian grup Simbol Ini adalah simbol Klik More Symbol Nah, di bagian jenis font Silahkan ganti Disini Teman-teman ganti Ini 12 akurti image Nah, teman-teman bisa download Jenis fontnya yang ada di deskripsi video Nah, teman-teman pilih Bagian hiasan yang akan digunakan Sebagai contoh Saya menggunakan Yang teman-teman dihadiran monitor Apabila sudah Kita klik tombol Insert Kemudian klik tombol Close Nah, disini untuk ukuran fontnya sangat kecil Kita ubah terlebih dahulu Kita seleksi Klik di bagian menu Home Klik di bagian menu Home Misalkan ukurannya akan saya buat menjadi 72 Apabila kurang besar Teman-teman silahkan ganti sendiri Misalkan 120 Apabila sudah Tekan tombol Enter Nah, kemudian untuk Warna font kita ubah Nah, dari sini Di bagian menu Textbox Ini kita klik Kemudian kita Pilih di bagian Textbox Tool Format Ini untuk Shape Outline-nya kita hapus Kemudian untuk warnanya Kita hilangkan Nah, apabila sudah Seperti ini Teman-teman silahkan Ukurannya sesuaikan Tarik ke bagian sebelah kiri Selanjutnya Copy dari Textbox tadi Caranya Klik di bagian kotak Tekan tombol Ctrl Tarik Nah Kemudian kita block Untuk hiasannya Kemudian klik menu Insert Di sini kita pilih menu Symbol Kita pilih More Symbol Kemudian kita pilih Untuk jenisnya yang lain Nah, ini ada di sebelahnya Apabila sudah Klik tombol Insert Klik tombol Close Nah, maka posisinya akan berubah Teman-teman Sesuaikan posisinya Nah, selanjutnya Untuk bagian bawah Di sini agar lebih cepat Teman-teman copy saja Textbox-nya Ini agar lebih mudah Kita gabungkan Dengan cara Menyeleksi kedua bagian Kemudian Klik kanan Pilih Grouping Pilih Group Nah, kita tarik ke bawah Tekan tombol Ctrl Setelah muncul icon plus Tarik ke bawah Sesuaikan posisinya terlebih dahulu Apabila sudah Kita block di bagian Symbol tadi Kemudian Masih pada menu Drawing Tool Di sini Pada Symbol Kita pilih More Symbol Kita pilih Kita pilih Yang sesuai dengan posisinya Klik tombol Insert Kemudian untuk bagian sebelah kanan Kita pilih Klik tombol Insert Kemudian klik tombol Close Nah, berikut adalah hasilnya Apabila kita lakukan print preview Nah, berikut adalah hasil dari Bingkai yang berhasil kita buat Demikian video tutorial Tentang bagaimana cara membuat Symbol di Microsoft Word Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax